Informasi mancanegara pemirsa militer Israel merilis video dampak rusakan pada salah satu pangkalan udaranya akibat serangan Iran. Video ini menunjukkan sebuah lubang di sebelah infrastruktur bangunan di pangkalan udara Nefatim. Para pejabat Israel menyatakan perbaikan di pangkalan ini sedang dilakukan. Meski demikian pangkalan udara ini tetap beroperasi. Perdana Penteri Israel Benyamin Netanyahu telah membahas kemungkinan tanggapan serangan Iran bersama para pejabat tinggi. Sedangkan para pemimpin dunia mendesak agar tidak ada tindakan balasan yang dilakukan oleh Israel. Sebelumnya serangan balasan Iran terjadi kurang dari dua minggu setelah dugaan serangan Israel di Suriah yang menewaskan dua jenderal Iran di gedung konsulat Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.